Jangan sanggah buruk, ini baik buat Jokowi. Kan sebenarnya cuma gak lampe 10 menit, saya kira. Jokowi datang, ini ijazah saya, ya asli kok. Mana yang palsunya, mana? Kan selesai. Kok kenapa berbelit-belit begini? Kenapa capek, ngutus-ngutus jaksa? Ini bukan urusan kedagaraan. Secara rupiah itu tidak boleh, Pak. Bukan itu tidak boleh. Sangat boleh. Tapi tidak pada tempatnya. Karena proposi dia sebagai, yang diugat itu Jokowi sendiri. Dalam pengerjian perilaku pribadinya yang diduga memaksudkan ijazah. Saya ambil contoh. Pak Jokowi itu, Pak Jokowi? Presiden. Pak Jokowi jelas-jelas kuliah di UGM. Fakultas Kehutana. Gelarnya insinyur. Teman kuliahnya ada. NPMnya ada. Apal masih sama NPM-nya. Gelarnya insinyur ada. Tapi ada orang yang saking kuncinya sama beliau. Menyebar fitnah, ijazahnya palsu. Lebih stresnya lagi, Pak. Yang percaya. Apa tidak stres berjamaah? Namanya itu. Kan itu namanya stres berjamaah. Ijazahnya palsu. Ternyata, 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 ternyata. Eh, ibunya palsu juga. Banyak yang palsu, saudara. Ibunya diduga palsu. Papanya diduga palsu. Eh, ijazahnya palsu. Kemarin ngomong dokter Anda. Sekarang insinyur. Jangan bener lang manis. Kalau begitu percaya nggak? Kalau begitu percaya nggak? Orang boleh nggak dipercaya. Kau malu. Mundur. Untuk Pak Jokowi, tetaplah bekerja. Sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk hal-hal yang seperti ini, tidak usah dipikirkan. Karena teman-teman pasti sudah tahu semua juga. Itu teman SMA ya? Teman SMA. 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 Waktu itu SMPP Sulawakarta. Pesan terhadap pasangkat, Pak. Terhadap marahnya isu ini. Ya, sederhana saja. Untuk tidak ditanggap. Oke, kepada teman-teman Pak Jokowi, terutama dari Angkatan 1980. Untuk Mongol kita bersama-sama. Untuk kita mendukung. Dan untuk kita memberikan statement keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jokowi. Artinya Jokowi mau lepas tangan semua itu? Kenapa kaitannya dengan Presiden? Dia pakai ijazah itu untuk capres. Yang paling nggak hadir ya, pertama Jokowi nggak hadir. Surat kuasa aja belum. Padahal kan nggak mungkin. Yang nggak tahu itu nggak mungkin. Tapi dia bisa capek-capek turun ke Jogja. Kedatengin UGM. Reunion juga. Kok ke pengadilan sini nggak datang? Selamat siang saudara-saudara sekianan. Terima kasih. Nama saya Ria Tri Rasmani. Saya teman seangkatan Pak Jokowi di SMA di 6 Surakata, angkatan 80. Kami mengikuti dengan sesama soal isu ijazah Pak Jokowi yang beragukan beberapa orang yang disebut palsu. Kami merasa terpandir untuk ikut menjalankan dan juga meruskan karena kami semua ini adalah, terutama ini adalah teman-teman seangkatan beliau. Jadi kami juga ikut berisah dan juga terpandir untuk mengkontor ijazah Pak Jokowi ini karena kalau ijazahnya beliau diragukan, kami semua ini juga, ijazahnya juga diragukan gitu. Jadi kami semua ikut, apa ya, panjang salat orang untuk mengklarifikasi dan juga menguruskan. Untuk Pak Jokowi, tetaplah bekerja sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Untuk hal-hal yang seperti ini, tidak usah dipikirkan, karena teman-teman pasti sudah tahu semuanya. Itu teman SMA yang berhasil? Teman SMA. SMA mana Pak? SMA. Waktu itu SMPP Surakarta. Pesan terhadap masyarakat Pak, terhadap marahnya isu ini? Ya, sederhana saja, untuk tidak ditanggap. Oke, kepada teman-teman Pak Jokowi, terutama dari Angkatan 1980, untuk monggol kita bersama-sama, untuk kita mendukung, dan untuk kita memberikan statement keabsahan ijazah yang dimiliki oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insulir Jokowi. Dibatalkan dokumen yang ada pada kami, bahwa atas nama Jokowi-Jokowi adalah lurusan SMA Negeri 6 Zulakata. Surat Tanda-Tanda Bajar beliau, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan Kota Madiya Zulakata. Pada tanggal 30 April tahun JT 1990, oleh Kepala Sekolah Bapak Jokowi-Jokowi. Nama saya Jokowi-Jokowi, diurusan SMPP berawal 2019, yang sekarang bernama SMA Negeri 6 Zulakata. Dengan nomor ijazah saya 008106. Dengan nomor ijazah saya 60081. Saya satu kelas dengan Jokowi-Toto, di kelas 3 Ipagawa. Nah, apa itu mengenai masalah itu, apa itu, fitnah itu karga di tangan kepolisian. Jadi kita keluarga ya, sebenarnya ada kedua adalah kuliah, oh, apa itu. Orang-orang yang fitnah itu menyadari, disadarkan oleh Allah bukan masalah, sehingga bisa membuat fitnah yang tidak taruh. Itu sebenarnya kayak lagu lama yang dimainkan setiap taunya. Setakono sehingga wisu, nanti buah senang. Tapi kalau membiak semua itu, berarti membantah semua. Membantah? Membantah? Membantah yang satu, sedapkan semua anak yang baru-baru mahasiswa. Ya, sesuai itu. Misalnya di daftar wali kota, gue berenang sama orang yang gue jasa, aku nganggup, gue bodong pisang. Ya udah, tuh. Masuk menghapusnya. Mendaftaran presiden dengan masuk menghapusnya. Masuk menghapusnya. CU 있지... Tidak susah... Tidak susah... Tidak susah... Tidak susah soat... Tidak susah! ольно, jangan gli отк visually di Cutxi. Tidak susah. Masuk menghapusnya,